Saksi Kristen Kisah Parasul 13 ayat 31 Dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilia ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Seorang saksi, bahasa Yunaninya Martus, adalah seseorang yang bersaksi melalui tindakan atau ucapan bagi kebenaran. Saksi-saksi Kristen adalah mereka yang menegaskan dan bersaksi tentang karya penyelamatan Yesus Kristus melalui ucapan, tindakan, hidup, dan jikalau perlu, kematian. Kesaksian itu menyakut tujuh prinsip. Satu, memberi kesaksian Kristen menjadi kewajiban semua orang percaya. Dua, saksi-saksi Kristen harus bersikap misioner, yaitu pergi kepada semua bangsa dan menyampaikan injil keselamatan Tuhan sampai ke ujung bumi. Tiga, saksi-saksi Kristen terutama berbicara tentang arti kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus, kuasa penyelamatan, dan janji pro kudus. Empat, saksi-saksi Kristen harus menimbulkan keinsafan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lewat kesaksian semacam itu, orang akan dituntun kepada iman yang menyelamatkan. Lima, saksi-saksi Kristen kadang-kadang akan menderita. Ketam martir berasal dari kata Yunani untuk bersaksi. Pemuridan melibatkan komitmen yang tanpa pamrih. Enam, memberi kesaksian Kristen harus disertai pemisahan dari dunia, hidup dalam kebenaran, serta ketergantungan mutlak kepada roh kudus yang menghasilkan penyataan roh dan kuasa Tuhan. Tujuh, memberi kesaksian Kristen bersifat nubuat dan diberi kuasa dan pengurapan roh kudus. Marilah, kita menjadi saksi Kristen yang bersaksi tentang karya penyelamatan Yesus Kristus. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. selamat menikmati